hai oke guys seperti biasa balik lagi bersama remoto vlog hari ini gue mau unboxing nalpot lagi nih dan kemarin gue udah review yang unboxing yang apa model lengker model model Herak segitulah sekarang gue mau review lagi nih yang model overnew tapi yang ujung karbon semuanya kalau untuk karakter suaranya sama aja sih kayak yang overnew stainless cuma ini ini yang ujungnya karbon berduh nanti jati lecet deh cakep parah jadi ngakut kita taruh dulu cuma ini terakhir ada seperti biasa ada selang ada selang kawatnya sama shifter buat ganti ke mode silent ini karena kata gua ini kenal pot dua suara kayak yang sebelumnya gua itu cuma beda model aja ini ada besar juga ada nilresi kita taruh dulu sini nah oke kita mulai dari ini hidernya dulu nah ini hidernya ini hidernya sama kayak yang kemarin yang overnew full stainless finishingnya ala titanium persis sama ini dia dan seperti kata gua ini anti karat dan anti warna coklat-coklat bintik kayak gitu lah kayak biasanya kenal pot-napot racing pada umumnya kan karena kan kebanyakan kebanyakan kalau apa tracing merek lain kan kita baru pakai ya sekitar seminggu lebih lah seminggu lebih jangankan seminggu dua minggulah dua mingguan atau sebulan itu kan dia biasa berubah jadi warna dari warna stainless jadi warna coklat coklat apa kuning sih terus ada bintik-bintik karat ya kalau kenal pot yang ada merek lain pokoknya semua merek narkot udah gue cobain pasti gitu kecuali yang kenal pot narkot mahal yang 4 juta-5 juta kayak gitu pokoknya rata-rata semua kenal pot kayak gitu bagian hidernya pasti cepat karat kalau ini gua jamin enggak bakal karat karena gua udah pakai di dua motor gua WR sama yang 250 yang paling lama tuh yang 250 nanti gua tunjukin gambarnya kalau yang 250 udah hampir si hidernya itu masih tetep biru gitu birunya masih tetep biru terang enggak pudar atau enggak karat padahal motor gua jarang dicuci kalaupun dan kalaupun dan kalau gitu dan kalaupun kotor kayak gitu kena apa becek atau apa tinggal kita cuci lagi itu dia bakal mengkilat lagi warnanya kayak asli kayak bawah kayak warna sebelumnya lah nih jadi gua jamin nih warna gak bakal mengkilat apa gak bakal karat ataupun pudar karena ini dikrom sih cuma kromnya biru gitu dibikin model ala-ala Titanium terus ini power boomnya pisah jadi kalau kalian mau yang kayak gini kalian tinggal bilang aja header ala-ala Titanium terus power boomnya pisah dan ini untuk shifternya nih shifter untuk ganti ke mode silent karena kan ini kenal pot bisa-bisa apa bisa dua suara silent sama racing nih shifternya terus ini kabelnya kabel kawatnya dan sekarang yang bagian terpentingnya Aduh terjatuh silincer ya anjir ini tipe overnew cuma overnew yang ujungnya karbon encap karbon nih dan ini untuk header depannya juga di finishing ala-ala Titanium cakep kan overnew tabung tabung stainless cuma ujungnya karbon ada juga yang full karbon overnew kayak gini jadi dari belakang dari depan sampai belakang sini itu full karbon kalau ini bagian tabungnya stainless terus bagian encapnya karbon nih karbon asli kalau untuk karakter suaranya sama aja kayak overnew yang pertama gua review yang full stainless gak beda-beda jauh lah karakter suaranya karena kan emang tipenya sama-sama terus tipenya sama sama-sama buat kenal motor standar juga makanya hidup depannya nih agak kecil kalau board up dia biasa yang di bagian sinyal gede sini oke jadi keperlu lama lama saya kita ke bengkel kita pasang di kenang pot nanti gua kasih tahu cara pasang shifternya juga nih jalur kabelnya sama cara pasang shifternya oke dan untuk yang mau beli yang mau order knallpotnya bisa langsung aja ke Instagram Instagram Radamel Racing ada juga Shopee nya atau kalau kalian mau order lewat gua juga bisa ini yang tipe overnew overnew karbon EA karbon ujung karbon ada juga yang tipe F4 pokoknya tipe-tipe semua tipe lah pokoknya banyak dan untuk mode silent ini bukan cuma di tipe overnew kayak gini doang itu di semua tipe knallpot yang Radamel punya itu bisa tipe bisa mode silent tinggal kalian request aja Bang saya mau yang mau apa bisa mode silent nanti dibikinin dan untuk khusus buat tipe F4 itu gratis shifter sama pokoknya gratis perangkat alat ini mode silent shifter dan kabel-kabelnya itu untuk tipe F4 kalau dua tipe lain ada tambahan biaya buat si alat mode silent ini atau yang biasa dibilang shifternya ini oke jadi buat kalian yang mau order langsung aja ke Radamel Racing atau nanti lewat gua juga bisa nanti gua taruh kontak ordernya di deskripsi atau kolom komentar cakep aja oke langsung aja kita pasang nah oke sekarang kita lanjut lagi ini untuk bagian hidernya udah kepasang bagian depannya nih nih bagian depannya udah kepasang hidernya ini untuk shifternya juga udah kepasang nih nih gua pasang di sebelah kiri gua pasang kebalik kayak gini nih kebetulan dari knallpot yang lama udah gua pasang jadi udah pas posisinya terus nanti kabel apa kabel si kawatnya jalurnya gini dari sini terus sini masuk ke sini terus ngikutin jalur ini ngikutin jalur kabel kopling jadi gua bikin sih jalur kabelnya nih gua bikin ngikutin kabel kopling terus masuk ke dalam sini baru keluar disini nanti tinggal gini dia oke ini bagian yang hidernya udah kepasang udah pas ini banyak selincer ya jadi nanti si kawatnya ini si kawat yang shifternya tadi nyambung di sini nih nih nanti untuk posisi buka-tutupnya terserah dia bisa 360 derajat bisa kayak gini jadi kalau posisi nutup tuh kalau nggak salah gini posisi buka tuh gini jadi posisi silent lah posisi silent gini posisi racingnya gini tinggal kalian sesuaiin aja maunya kayak gimana sama nanti pas masangnya kalian sesuaiin katupnya buka 100% nya sama posisi nutup status persennya kayak gimana j浅ajin saya gini kalian pas pasin kalau misalnya kurang-kurang silent suaranya kalian pasin lagi gini terus kalau misalnya kurang-kurang membuka suaranya tinggal kalian pasien layak dari sini pokoknya kalah settingnya Oke sekarang kita pasang wkwee jwee wkw Joey heb육о jadi sih lebih Oke, ini hit lensernya sudah terpasang, ini yang n-cup karbon, ujung karbon, sekarang tinggal masukin ininya nih, si kawatnya kesini ke ini, udah terus tarik, ya salah masalah, nah ini nanti kalian masukin ke sini nih, nanti sambil nyobain si katupnya, kalian nyalain mesinnya, kayak gini nih nah, kalau ini kan posisi nutup, posisi katupnya nutup nih, kalian sesuaiin aja setting ini, oh, segini, segini dia nutup full, kalau buka dia gini, nah, ngepaskan suaranya kedengeran kan, kalau gua buka, nah gini, gua buka, gua tutup udah, tinggal kalian sesuaiin aja nanti disini, jadi tinggal masukin di bagian sininya nih, ini ada lubang, tinggal kalian masukin kawatnya disini, ntar gua pasang dulu, nah oke guys, ini selain-selain udah kepasang, kawatnya juga udah kepasang, cuman nanti gua rapiin lah, soalnya gua masih mau ganti lagi, kenal pot yang herex, nanti gua rapiin, sekarang kita cek sound dulu suaranya, ini posisi apa sih tadi nih, silent tuh nggak, coba kita denger dulu, oh ini posisi silent, cuma ini suara berisik dari filter gua, soalnya gua open filter, sekarang kita coba ganti ke posisi no silent, eh ini kita tarik, beda kan suaranya jadi ngepas, coba ini gua ganti lagi, suaranya lebih mendem kan kalau posisi silent, sekarang kita ganti ke mode racingnya, kita geber, sekarang kita ganti ke posisi silent, kita ganti lagi ke racing, dan kita ganti lagi ke silent, nah, ini moderasinya, nah, untuk suaranya kayak gitu, jadi ini untuk posisi silentnya, dia si katupnya nggak terlalu 100% nutup, kenapa? karena, kalau misalnya 100% nutup, katupnya tanpa celah, nanti kasihan si mesin, karena nanti si gas buangnya, balik lagi ke mesin, jadinya dia ada celah sedikit si katupnya, makanya nggak terlalu, masih ada suara, kita kenalpotnya sedikit, dan gua saranin kalau misalnya kalian pakai yang mode silent, itu jangan terlalu jauh, ya kalau bisa pakai mode silentnya itu kalau pas di lampu merah doang, sama di gang-gang kecil, kalau misalnya kalian lewat gang kecil kan, ini sangat berguna, jadi nggak akan terlalu desik, kan kalau lewat gang kecil kenalpot racing, suaranya kan bergema pisang, jadinya kalau misalnya kalian lewat gang kecil, bisa kalian tarik ke mode silent, biar biar nggak bergema suaranya, karena kalau kalian pakai mode silentnya terlalu jauh, atau kalian pakai mode silentnya terus-terusan, itu kasihan nanti ke mesin, karena tadi kata gua si gas buangnya, balik lagi ke mesin, jadi saran gua kalau pakai mode silent, cukup buat di lampu merah aja, atau kayak di gang-gang kecil kayak gitu, jangan dipakai terus-terusan, kasihan mesin, ketahan soalnya kan, oke, jadi buat kalian yang mau terkenalpotnya langsung aja ke Instagram Radamel Racing, atau bisa juga lewat gua, dan khusus untuk yang tipe F4, yang model F4, itu free atau gratis shifternya, jadi kalau untuk tipe lain, shifternya berbayar, tambah 100 atau 150 gitu kalau nggak salah, tapi untuk yang F4, tipe F4 itu shifternya gratis, oke jadi mungkin cukup segitu aja untuk video review kenalpotnya hari ini, gua mau lanjut review kenalpot yang lain lagi, oke see you next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!